oke seperti biasa kita buat mangkoan-mangkoan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya putra samin honeybee oke kali ini beda dengan yang lain mungkin sebelumnya saya juga review tentang kontrol, review tentang perkembangan lebah dan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita kali ini saya akan membuat queen cell calon ratu tapi tidak menggunakan kotak seporan tapi menggunakan kotak single kotak satu aja seperti ini kotak satu tapi kita akan buat queen cell bagaimana prosesnya simak terus di channelnya putra samin honeybee oke untuk ini biasanya kita pasang dulu mangkoan di kayu ini kayu ini sudah kami lapisi dengan lilin yang sudah dipanaskan seperti meleleh disitu tinggal kita tempelkan setelah itu kita kebetulan ada queen cell yang melihat kita ambil royal gelnya untuk kita masukkan di masing-masing mangkoan kita ambil salar merata untuk bahan makanan larva setelah itu kita cari larva yang usah di masing-masing usia satu sampai dua hari kecil sekali ukurannya seperti ini kecil tidak terlihat oleh kamera kecil sekali lalu kita masukkan ke mangkoan begitu seterusnya sampai mangkoan terisi semuanya setelah itu kita akan cari lagi ini dapat lagi queen cell larva yang sebagai calon queen cell dalam mengambilnya pun harus hati-hati untuk metode pengambilannya kita biasanya menggunakan metode miring dengan mangkoan ada di atasnya ini hanya kebiasaan saja tetapi secara umum pengambilan metode larva dengan metode miring dan mangkoan ada di atasnya selamat mencoba baik setelah mangkoan terisi kita akan punya kotak single tidak superan kita akan kasih di tengahnya lebah ini usahakan lebah yang super dan baik bagus sehingga dalam proses mengeramnya sempurna kita akan evaluasi 4 hari lagi kita akan kontrol perkembangan dari queen cell ini jadi kita menggunakan kotak single tanpa kotak superan seperti ini sangat mudah sekali baik itu tadi proses membuatan queen cell calon ratu dengan kotak single dengan satu kotak ini kita masukkan dengan kotak labah yang super aktif yang sehat intinya dalam kotak ini dalam membuatan queen cell tidak ada ratu jadi benar-benar di dalam kotak ini hanya ada lebah pekerja saja tanpa ada ratu sehingga nanti queen cell dalam waktu 10 hari nanti baru kita pindah ke kotak yang kita sediakan untuk mecah koloni jadi karena kita koloninya beberapa ada yang nyusut sehingga kita membuatnya tidak dengan menggunakan kotak superan sehingga kita menggunakan kotak single oke semoga bermanfaat tetap setia di channel jangan lupa bahagia dan tetap bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati